membuat bubuk kompos dari sampah rumah tangga di video kali ini saya membuat bubuk kompos dari sampah rumah tangga dan saya sudah menyiapkan bahan-bahannya disini disini saya sudah siapkan ada air kemudian disini juga ada bahan-bahan komposnya seperti dari limah sayur ataupun limah buah-buahan kulit sayur kulit buah-buahan kemudian disitu ada gula putih kemudian juga ada cairan M4 sebagai pengurainya dan juga disini ada tanah kemudian ada ember untuk prosesi fermentasinya beserta dengan kotoran ternak Oke langsung saja kita ketep pembuatannya disini saya akan memotong terlebih dahulu kulit buah ataupun kulit sayurnya dan pemotongan kulit tersebut kita harus kecil agar proses pengurainya lebih cepat bisa menggunakan kulit buah-buahan seperti kulit pisang kulit apel dan juga untuk sayuran bisa kita menggunakan dari kulit tuartal kulit terong ataupun dari limbah-limbah lainnya juga kemudian kita tumbuk sebuah cangkang telur sampai halus jadi penggunaan dari cangkang telurnya juga disesuaikan dengan kebutuhannya dengan porsi banyak juga mungkin bahan-bahannya harus banyak juga di video kali ini saya menggunakan porsi satu kilo saja dari pupuk komposnya nah kemudian kita ketep yang ketiga yaitu untuk membuat larutannya terlebih dahulu tuangkan air yang sudah kita siapkan kemudian kita masukkan sebuah gula putih untuk dilarutkan terlebih dahulu kita aduk-aduk dan biarkan selama 20 menit kemudian kita untuk menambahkan sebuah cairan E4 ataupun cairan pengurayan saya menggunakan tiga tutup botol untuk pengurayan yang satu kilogram pupuk kompos tersebut dan jangan lupa kita juga harus mengaduknya terlebih dahulu agar merata dari gula air dan juga larutan E4 nya kemudian kita untuk memasukkan sebuah tanah untuk alasnya terlebih dahulu ke dalam ember fermentasi kemudian kita juga harus menggunakan ember yang dibawahnya kita harus membolongi terlebih dahulu agar airnya bisa keluar agar air dari kompos tersebut bisa keluar dan menggunakan embernya juga harus yang bisa ditutupi ya boleh menggunakan ember seperti ini yang seadanya saja yang bisa dijadikan untuk proses fermentasi pupuk kompos tersebut kemudian kita untuk memasukkan sebuah kotoran potongan terenak kemudian masukkan dari tumbukan teluri tadi nah kemudian kita juga masukkan sebuah potongan dari kulit buah dan kulit sayur ataupun limbah rumah tangga tadi ke dalam fermentasi ini dan kita juga tutup dengan sebuah tanah lagi sampai merata dan juga sudah seperti ini kita untuk menambahkan kotoran ternak juga di atas tanah tersebut karena saya menggunakan satu pilau jadi ya secukupnya saja nah kemudian jika sudah seperti ini kita untuk menuangkan cairan dari empat tersebut siramkan ke bagian atas kompos tersebut sampai merata nah jika sudah kita siramkan dan biarkan bubuk kompos ini kita bisa menutupnya ya kawan dan kita bisa menutup dari kompos ini dan diamkan selama 10 hari ataupun 15 hari ada yang menyebutkan 1 bulan sampai 3 bulan jadi sesuai dengan fermentasi dari bahan-bahan pupuk kompos itu sendiri jadi bisa menggunakan waktu yang tepat saja kemudian setiap 3 hari kita buka kemudian aduk agar proses fermentasi dari pupuk kompos ini sempurna kita aduk-aduk agar lebih merata lagi ini jikalau sudah 2 hari ataupun 3 hari nah jika sudah kita aduk kemudian kita tutup kembali dengan penutupnya kawan dan biarkan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan bahan kompos yang mudah terurai mungkin 10 sampai 15 hari juga mungkin sudah bisa jadikan pupuk kompos ataupun yang lama juga mungkin 1 bulan sampai 3 bulan sesuai dengan bahan kompos yang kita gunakan ciri-ciri pupuk kompos yang sudah jadi sudah kering tidak berbau tidak lengket dan ringan dan sudah siap untuk kita gunakan seperti itu kawan nah mungkin cukup sekian dari video kali ini dari cara membuat kompos dari sampah rumah tangga tersebut terima kasih sudah menonton klik share dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati